musik Dulu kita sabar Berteman bagai ular Berharap jadi kupu-kupu Kini kita melangkap kejauh-jauhan Kau jauhi diriku karena sesuatu Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan Namun itu karena ku sayang Pesahabatan bagai kempong Mengubah ular menjadi kupu-kupu Pesahabatan bagai kempong Hal yang tak mudah berubah jadi indah Pesahabatan bagai kempong Malum berteman hadapi perbedaan Gue enggak perlu dihibur Dan berapa kali sih gue bilang Gue tuh enggak sedih Ini boneka sama mainan-mainan bayi Waktu itu lo bilang lo kutonan Jadi daripada jadi sampai di rumah gue Mereka buat lo aja deh Ayo kamu hitung ya Satu Dua Tiga Tiga Siang berganti malam Sekali lagi Satu Dua Tiga Yaudah Yaudah Kita main Oke 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 Serius bentar Papa Papa berubah pikiran soal caca Maksud Papa? Tadinya Papa pikir dengan latar belakang ayahnya matan pecandu Dia juga tidak bisa dibesarkan dengan Pak, tapi kelihatannya Caca normal-normal saja. Dia tahu etika, ketegas, walaupun dia galak, dia juga bisa lembut. Walaupun Bapak yang bekas pecanu narkoba, kakaknya drop out. Caca broken home tetap aja, dia itu punya prinsipan, tegar. Bapak bisa lihat. Jadi, mau gini restuin gitu Pak. Helen, dari mana kamu? Abis ketemuan durian, Bapak. Helen, apa semua mainan boneka kamu yang ambil di kamar bayi? Jawab, ya Pak. Jawab. Iya, Helen kasih baby. Kok kamu kasih baby? Mama kan mau nyimpannya. Ya, tapi ma, Helen itu cuma mau, Mama nggak sedih lagi. Yaudah, makanya barang-barangnya Helen kasih baby. Helen, keluarga kita ini masih dalam masa berduka. Kalau Mama kamu mau meratapi adik kamu, biarkan dia meratapi dengan caranya sendiri. Iya, lagi ngapain sih? Kita mesti sedih, mesti meratap. Kamu bikin tambah stres. Helen, kamu mau bikin keluarga ini tambah sedih ya? Papa nggak suka kamu ngomong begitu. Keluarga ini sudah punya cukup beban. Jangan kamu tambahin lagi. Lan, Lan, Lan. Ya, Lan, Lan. Kamu dulu nggak apa, Lan? Lan, Lan. Kok lo masih disini sih, Yon? Ya, tadi kan abis dari taman ya. Ya emang masih disini lah. Lo sendiri kenapa lo lari? Lan, shh, shh. Kalau ada masalah cerita dong. Waktu gue marah sama gue, nyokap gue marah gara-gara gue ngasih mainan sama boneka ke baby. Terus, bokap gue marah. Katanya gue cuma nambahin masalah keluarga gue aja. Lan, Lan. Lalu begitu emang udah ribet itu urusannya. Padahal kan maksud gue tuh, gue cuma nggak mau bikin mereka tambah stres. Emang salah ya? Aneh, nggak bisa juga. Eh, wajar lah bokap-nyokap lo. Sedihnya namanya juga. Kan mereka berdua beskirangan. Gue tau nggak, Lan. Gue udah nyiapin semuanya buat adik gue. Gue udah kasih nama ke dia. Namanya tuh Joy. Bisa dipanggil Joy. Tapi... Tapi... Ya udah, udah nggak usah nyalain diri sendiri udah apaan sih. Dibawa gue nih. Jemin. Terbayar. Ih, Helen tuh ada-ada aja deh. Masa gue sih yang suruh nyimpen barang-barang adenya yang udah meninggal. Seren. Dengan gue balikin aja. Andaikan ku dapat juga diri. Oh my gosh. Oh, Ian meluk Helen. Oh gak bisa gak bisa Ada siapa lagi dong yang fans berat sama gue Oh Tuhan tolonglah aku Janganlah kau biarkan Ku mesti gerak cepat nih Sebelum Oyon keburu suka sama Helen Mumpung Helen belum terajur cita sama Oyon Ini gak boleh Woi kabar gembira Bokapnya Monki udah ngerasetin hubungan gue sama Monki Selamat baca Makan-makan dong nih kita nih Makan-makan mulu ntar Kalau nyokapnya juga udah sejuk Itu pelit lu bilangnya pelit Oh iya gimana nih si ke Helen Gagal marah Iya Ide aku gagal Ide Indra gagal Sementara kemarin Mama nelfon Minta tolong kita buat bantuin Helen Adeh-ideh Ntar gue pikir dulu deh Harus cepetan Cak Kalau gak Helen tuh bisa makin aneh Nih kalian nyadar gak sih Dari kemarin tuh Helen udah gak pernah lagi ngomong Menurut buku yang gue baca Dari siapa sih? Mirka Dia bangin mau tumuri kafe Mau kasih gua kado Tanah terima kasih Tau diri juga nih anaknya Ngapain sih mojok-mojok? Kata nenek Oyon tuh berbahaya Iya Yoyun Apain sih mikirnya macem-macem banget? Hmm Ini yang ngomong penting ya? Iya gua mau ngomong penting sama lo Oh Yon Hmm Oh Yon Apa? Hmm Yon Pusat cerita dia Oyon-oyon mulu Oyon 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 tau nama Oyon tuh Kalau didengar tuh sembriwing Sama kayak nama kamu Hmm Bebek Adem di hati Hmm Hmm Yon Hmm Hmm Gue mau ngomong Hmm Hmm Yon Lo mau gak Jadi Jauh gue Datanglah Nyatakanlah cintamu Hmm Sekarang lo jawab, Yon Mau apa enggak? Menginginkan diri Bebek 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 nembak Oyon Iya Lo seneng kan? Lo udah tiga kali nembak gue Dan gue udah nolak lo terus Tapi sekarang gue nembak lo Lo tinggal jawab Iya Diri ku terbang Aku disini Duduk manis Halo Gue dikacangin Aku pun ingin membuat Kau tak berbesar Beribu-ribu sorry nih Oyon Oyon gak bisa jawab Sekarang Iya Kasih waktu Oyon mikir Sampai Besok Iya Gak apa-apa Gue juga Lagi buru-buru banget Sampai aja Datanglah Nyatakan janji cinta Yang akan kau ucapkan Itu yang terakhir Yon Datanglah Leng Sorry-sorry gak gak liat Gue ambil yang Ngamun aja sih lo Mikirin apaan sih Ha? Bah? Ngamun apa-apa? Gimana? Banyak lo gimana? Ya Gitu deh Tapi Nice ya Semalem Lo udah dengerin cerahatan gue Same-same Kan gue udah bilang sama lo 24 jam Lo boleh curah sama gue Kayak dokter lo Tentu tahu lo Oh salah Presiden tahu Bodoh Gue curahkan Keputus yuk He? Kalo Tambah jis abad gimana? Yuk Hai deh Kenapa gue gak langsung terima BBA aja Gak gerah Helen kali ya Woy Depan Nungguin Firka ya Nungguin Firka ya Kalo dia temuk kesini ngelasih kado tuh gue lama banget Oh iya Ehm Bukanya waktu itu kamu bilang Kamu gak suka sama dia Hah? Ya Iya sih cuma Apa ya Anaknya Sika aja sih baik Udah gitu Udah banggar Lucu juga kan Masalahnya sih emang kadang-kadang Suka makan kayak gue Gitu Terus juga Cantik Iya C-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Ah Hei Mau banget lo Standat kesini Udah lama ya nungguin gue Ya gak juga kok Ehm Tuh ya Gue ada sesuatu buat lo Apaan nih? Buka aja Gila keren banget tuh nih Serius ini buat gue? Ya iyalah pasti lo suka kan? Suka banget ya keren banget sumpah Kira-kira lo beli gila buat gue? Bukan berarti gue kasih lo hadiah Gue suka sama lo ya Predikat PPS itu Buat gue gak ada ngaruhnya deh Yakin? Ya Woy 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 Siapa nama lo gue lupa Masya Ehm jangan lupa ya Kedepan pesenin gue es jeruk satu sama hamburger satu ya Iya Aduh bro Aduh sorry banget ya Lo sengaja kan kenain gue Enggak gue gak sengaja serius Fir lo gak apa-apa Gak apa-apa kok Sorry ya Sorry banget ya Ya kalo lo gitu sih Gue gak nyangka deh Masa lo sampe ngelempar bantal sih ke mukanya Firka In aku tuh gak sengaja Ya Kalo misalnya lo jeles Lo ngomong aja Gak usah sampe kayak gitu Tuh kan nilangkain orang gitu kan kalo tadi dikecolok Atau penapa-penapa Ya Tadi tuh aku bener-bener gak sengaja ngelempar bantal ke mukanya Firka Ya kamu tau kan Aku tuh gak bakal nyakitin orang lain Tapi Tadi kan Woy 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 Pada apaan sih Ini si Tasya Tau Jeles mungkin Mungkin tadi dia ngelempar bantal ke mukanya Firka Aku tuh gak sengaja Ya Mungkin Firkanya aja kalian bilang terlalu keras atau gimana Gue percaya sama Tasya kalo dia ngomong tinggung sengaja Ya percuma juga gue ngomong sama lo, Ca Lo juga pasti bilang dengan Tasya Sudahlah Lo bener cemburu, Syek? Hmm? Gue jari sama gue? Iya, Ca Aku emang cemburu Tapi Aku tuh gak sengaja ngelempar bantal ke mukanya Firka Ya Gue percaya kok sama lo Bu, Ca Ya Aku bingung nih Aku tuh Susah banget ngilangin perasaan aku sama Indra Ya karena Kita tuh tiap hari ketemu Kalo ngeliat Indra deket sama cewek lain Kayak makan ati, Ca Ya udah Balikin lagi aja sama Indra Ya Ca Aku tuh takut belum siap Nanti aku jadi cewek stres yang cemburuan lagi Nah tapi kalo misalnya lo liat Indra sama Firka Lo cemburu kan? Kayaknya Aku harus Coba buat ngendalain cemburu aku deh Mungkin Aku Harus ngejauh dulu dari Indra Ya gak usah ketemu dia tiap hari Gak usah kerja di kafenya Atau Aku Aku pindah ke Amerika Dan tinggal sama kakak tiri aku Hah? Lo mau ke Amerika? Gak, gue gak rela Udah cukup ya kemarin Helen Terus Indra sekarang lo? Gak ada Ya? Ya tapi kalo kita bisa ngebantu Proses ngelupain Indra Kenapa enggak, Ca Rasha Lo boleh gak kerja lagi di cafe Lo boleh gak ketemu Indra sering-sering Gue ke Amerika Cuma gara-gara kayak gini gue gak rela Titik Gue gak mau Tidak